Menyambut hut kemerdekaan RI ke-78, pemerintah Provinsi Papua melakukan aksi donor darah guna membantu ketersediaan darah di PMI Kota Jayapura. PLH Gubernur Papua, Muhammad Rituan Rumah Sukun menargetkan dapat menyumbang 200 kantong darah untuk membantu masyarakat yang membutuhkan. Guna membantu ketersediaan darah di Palang Merah Indonesia PMI Kota Jayapura sekaligus dalam rangka memeriahkan hut kemerdekaan RI ke-78, Pemprov Papua menyelenggarakan aksi donor darah dengan melibatkan TNI, Polri, Komunitas, dan ASN pada Jumat 11 Agustus di gedung Papua Youth Creative Hub dengan tema teteskan darah kini untuk mereka yang membutuhkan nanti. Pelaksana harian Gubernur Papua, Muhammad Rituan Rumah Sukun menargetkan dapat menyumbang 200 kantong darah untuk membantu masyarakat yang membutuhkan. Bagi masyarakat yang sehat, memiliki syarat, silakan menurut darah karena memberikan kemanfaatan bagi banyak orang. Di stok duit PMI biasanya kosong oleh karena itu. Jangan tunggu pada saat ini. Ketua PMI Kota Jayapura, Rustan Saru, mengapresiasi Pemprov Papua yang telah membantu pemenuhan stok darah. PMI sendiri membutuhkan sekitar 1.600 kantong darah per bulan. Di sahaman kemerdekaan ini, begitu banyak masyarakat kita, berbagai kalangan ikut aktif donor darah. Ini juga suatu pejuang penelusiaan untuk menolong sesama. Karena memang di kota Jayapura, PMI kita itu menyebelah ada seluruh rumah sakit. Pada momen kemerdekaan kali ini, warga Papua diharapkan dapat meneruskan semangat perjuangan dengan menjadi turut menjadi pejuang kemanusiaan dan menyumbangkan darahnya bagi yang membutuhkan. Dari Jayapura, Papua, Laksa Mahendra, kantor berita antara, mewartakan. Terima kasih telah menonton!